Ada seorang yang umurnya itu ditetapkan Allah separuh kaya, separuh miskit. Ada itu, seseorang yang umurnya sudah ditetapkan Allah separuh hidupnya kaya, separuh hidupnya miskit. Dikasih tahu oleh Nabi Mas, ada berita dari Allah, bahwa hidupmu itu separuh kaya, separuh miskin. Pilih mana, miskin dulu atau kaya dulu? Enak mana ini? Jadi orang ini sudah dijatah Allah hidupnya, separuh hidupnya kaya, separuh hidupnya miskin. Disuruh milih oleh Allah, minta miskin dulu atau kaya dulu? Akhirnya orang itu pulang. Nanti dulu Nabi, kami mau musyawarah dengan istri saya. Istri saya maunya gimana? Enak miskin dulu atau kaya dulu? Akhirnya orang itu pulang. Menemui istrinya, bu. Bu, ini ada berita dari Allah, kita ini mau dijadikan Allah, separuh hidup kita ini miskin, separuh hidup kita kaya. Enaknya milih mana, bu? Kaya dulu atau miskin dulu, bu? Kata istrinya, kalau saya pas pilih, miskin dulu. Sebab nanti kalau kita tua, kaya. Enak miskin dulu. Suaminya milih, kaya dulu. Kalau kalian milihnya gimana? Miskin dulu atau kaya dulu? Ini pernah, ini ada. Imam Gozali cerita. Separuh-separuh ini, bu. Kaya dulu atau miskin dulu? Suaminya, kaya dulu aja, bu. Istrinya, enak miskin dulu. Mumpung kita masih muda, nanti kita tua sudah enak, tinggal kaya. Kalau suaminya, enak, saya tetap ingin kaya dulu. Miskinnya belakangan. Akhirnya menang suami. Matur ke Nabi. Wahai Nabi. Milih kaya dulu. Oh iya, akhirnya dilaporkan ke Allah. Dituruti lagi. Langsung kaya. Langsung tanpa SK. Tanpa SK. Tanpa wakaf produktif. Tanpa anggaran. Tanpa apa? Langsung kaya. Dijalani kaya. Setahun, dua tahun. Istrinya bilang, Mas, ini kita kan sudah terlanjur kaya dulu. Mumpung kita kaya dulu, supaya kaya kita ini awet, sebaiknya disedekahkan sebagian. Jadi kalau mas, ini bapak, ini makan sate, maka harus mengundang satu orang miskin diajak makan sate. Kalau beli pakaian baru, belikan satu baju baru untuk orang miskin. Beli sandal baru, belikan satu sandal baru untuk orang miskin. Untuk menjaga nikmat Allah ini. Akhirnya terus setiap hari. Kalau makan, cari orang miskin. Beri baju baru, cari orang miskin. Beli sandal baru, cari orang miskin. Terus begitu. Sampai jatah umur kayanya habis. Nah, tinggal separuh ini kan ya. Kaya sudah selesai, tinggal separuh. Sudah siap-siap ini, sudah siap-siap apa? Siap-siap miskin kan sudah separuh dijalani. Tapi Allah Maha Kuasa memberi berita kepada Nabi-Nya. Wahai Nabi, kasih tahu orang itu. Karena separuh hidupnya saya beri kaya, tapi disyukuri dengan bersedekah. Maka jatah separuh miskin yang berikutnya, aku ganti kaya terus. Akhirnya seumur hidup dia kaya terus. Ini pernah terjadi. Diceritakan Imam Huzali dalam kitabnya, Sulwatul Arifi.